Guna menjaga situasi dan kondisi di kota Pontianak tetap aman dan kondusif. Di tengah pandemi corona saat ini, Wali Kota Pontianak Edirus Dikamtono kembali mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap omongan atau komentar dari seseorang yang bukan pada kapasitasnya, baik dalam hal penanganan COVID-19 ataupun hal lainnya. Seperti pada kasus meninggalnya warga Pontianak beberapa waktu lalu. Dirinya meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap info yang banyak beredar di media sosial, apalagi yang bersifat hoax, tentang COVID-19, melainkan mempercayakan sepenuhnya penanganan COVID-19 pada ahlinya, yakni Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar. Edi menambahkan apabila masyarakat tidak membentengi diri dari banyaknya informasi beredar mengenai COVID-19, dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan mental mereka, seperti rasa panik berlebih, stres, takut kehilangan orang-orang tercinta, dan perubahan aktivitas seperti pola tidur dan pola makan, bahkan hingga masalah fisik seperti memburuknya masalah kesehatan yang telah ada sebelumnya. Untuk tetap tenang, tetapi waspada, jangan terpengaruhi dengan isu-isu berita-berita hoax yang beredar, karena adanya warga Kota Pontianak yang positif, sehingga timbul kepanikan. Percayalah pada pemerintah, kita sudah melakukan upaya-upaya pencegahan, dan melakukan upaya-upaya sesuai protokol. Sebagaimana dilansir dari salah satu situs kesehatan, sejumlah tips yang dapat membantu masyarakat tetap tenang menghadapi pandemi corona diantaranya dengan mencari sumber-sumber berita yang dapat dipercaya. Menjaga kesehatan tetap baik, tetap terhubung dengan orang-orang terkasih, diserhat sejenak dari berita, alihkan perhatian untuk sementara waktu, serta selalu berpikir positif. Endrapon TV memberi tekan.